assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh good morning how are you today are you okay fine sir how about you fine yeah i'm fine too thank you very good yeah um for today's topic of discussion which is about making some clarification of your group presentation right um the group is already um made up based on your decision to i mean to group the learners i mean your your members of the class there are seven groups all together and then what you should do is you should make some presentation about seven topics yeah the first topic that you should present is testing pronunciation the second one is testing vocabulary and the next one is testing grammar and the fourth one is testing listening and the fifth topic is testing speaking and the sixth one is testing meeting reading comprehension and the last one is testing writing okay so in that case what is supposed to be there okay yang harus ada isinya apa saja di situ what is supposed to be in your presentation okay uh what you should include include in your presentation is that number one you should include the definition of your presentation for example you are going to have testing pronunciation right if you want to discuss about testing pronunciation number one what you should prepare is that what is actually pronunciation okay right class and number two what you should prepare after understanding the definition of that item what you should prepare is that um the types of pronunciation what domains of pronunciation should be included in your discussion let's say for example when you are teaching and this thing are two different things right but teaching and uh testing are intertwined what i mean by intertwined here is interrelated when you are teaching pronunciation for example you are ticking sound okay as you can see that sounds in english you have a vowel sound consonant sound consonant sound and this sound uh when you are teaching vowel sound okay like uh the sound of ah ah oh oh yeah long vowel sound then short vowel sound of oh oh yeah for example and your testing should be um related to your teaching okay you know what i mean boss all right all right so number one is definition number two is what what is that the domain yeah domain of testing okay uh the time i mean uh the uh 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 what types of test of pronunciation you should include in it okay number two is like and number uh three okay okay what you should prepare is the uh uh format of the test see that you still remember uh the test format masih ingat format test itu ada berapa macam hello are you listening yeah what type of what format of test do you know ya pak saya ingin tahu setelah beberapa kali mempelajari mumpung belum midterm ya midtermnya nanti tertulis ya dengan waktu yang dibatasi format 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 of test for example you have objective test you have subjective objective test yeah okay in objective test you should include for example you have multiple choice okay true false format for example and then what else besides multiple choice is true false this is objective and you don't need to uh you have already have your key answer or answer key and then what you should do is that testing the students testing learners then you uh i mean you collect the students work and then you check the student work with your answer key okay so this is uh testing uh format 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 you have objective you have um subjective test when you are doing a subjective test because this is related to subjectivity of the the one who score your work yeah so for example i'm going to score your work i have to know uh the criteria of your uh i mean your your work like like for example uh you are going to have uh writing okay when you are having writing tests okay when you are having writing tests what you should do what you should uh uh be there in the checking the student work on writing test is that scoring graphic scoring rubric yeah the rubric of the students so the scoring rubric here should be there in writing for example uh you have um when the when you want to score the students work of writing what you should be there here is that uh you have uh choices of words or diction of vocabulary bagaimana kosa-katanya and then the grammar ya dalam menulis itu grammar-nya banyak yang salah but uh yeah let's say for example after checking the grammar the uh uh the unit the score unitnya berapa and then the coherence apakah ada korelas apa namanya and for example you use uh cohesive devices for example that is for subjective test in subjective test you have also testing speaking jadi yang bertugas untuk presentasi testing speaking and writing don't forget to include the scoring rubric ya the scoring rubric of speaking for example kalau speaking kita ngomong itu kan yang ginilah ya banyak hal ya apakah speakingnya sudah bagus atau enggak whether you're speaking is good or not you have to to have the scoring rubric ya bagaimana pronunciasinya masih banyak salahnya enggak bagaimana intonation for example pricing calling sustaining and the like bagaimana juga when you are testing speaking fluensinya ya ketika ngomong are you plan enough or you have some filler like and the like itu subject test tapi kalau yang lain seperti format yang lain seperti objektif test termasuk di dalamnya ada trubol multiple choice ya il-in-the-blank untuk example itu sudah bisa dibuatkan objek calabban Oke, is that clear class? Jelas nggak? Jelas. 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 Sampai mana tadi? Sampai format ya? Okay, definition, types of the test, I mean domain of the test, and then format, ya? Okay, definition sudah. Kemudian domain of the test sudah. What is it, format of the test. And then the next one, what you should include in your presentation is that You have also to talk about validity of the test. Apakah yang diteskan itu valid atau tidak? Okay. Apakah, misalnya, testing pronunciation. Ketika testing pronunciation, ternyata anak-anak tidak ngapa-ngapain, cuman menulis, ya? Menulis saja gitu. Contoh-contoh ini harus bagaimana, gitu. Itu berarti testnya tidak mengukur yang seharusnya diukur. Tidak mengukur kemampuan membunyikan kata. Kalau testing pronunciation, what you should do is ask the student to read. Ketika membaca, kan kita dengarkan, oh, ini pronunciation-nya bagus, ini nggak gitu ya. When you are asking the student to have dialogue or conversation with their friend, for example, you can detect their pronunciation. Itu validitas, ya. Validitas content. The content of the test. And then, you have also consider reliability of the test, ya. Whether the test you are going to present is reliable or consistent or not. Okay. The next one is also discussing about the, what is it? The conclusion, ya. The conclusion of the concluding remark of your presentation. Ya, I'm going to give you some example. Saya coba memberikan contoh dari teman kalian yang sudah melakukan presentasi beberapa semester yang lalu, ya. Let me share first. Okay, here we go. Can you see the slide, Klaus? Ya, Sir. Ya, Sir. Sudah kelihatan ya? Okay. Alright, for example, you have your friend's work. Ini punya temanmu ini. Beberapa waktu yang lalu, kalau tidak salah ini angkatan tahun 200. Ya. Let's say for example. Testing speaking, ya. Testing speaking by, ya. Ini sudah lulus kayaknya. Atau mungkin lulus. Sudah nih kayaknya. Okay. Ini angkatan 2016. Kalian angkatan berapa? 2000. 18. Ya, oke. Ya, harus ada misalnya testing speaking. Di sini ada definition, ya. Definition of testing speaking. Apa itu speaking? Kemudian apa itu testing speaking? Jelas di sini. Ini contoh saja, ya. Kemudian yang kedua tadi saya mengatakan domain. Domain of the test, ya. Contoh yang bisa dilakukan untuk testing speaking. Misalnya ada role play, simulation, discussion. Ini membuat mereka bisa ngomong. ya. Ini type-nya, ya. Type of speaking, ya. And then, what is it? Kind of speaking test. Jenisnya, ya. Jenis test yang harus bisa dilakukan oleh test-taker. Dan ada juga assessment. Kalau speaking tadi saya katakan harus ada apa? Scoring rubrik, ya. Nah, ini ada scoring skill. Ini contoh-contoh saja. Kalian bisa melakukan, membuat sendiri. Kemudian kita bahas bersama. Dari hasil presentasi kalian. Ini ada discussion. Game dan lain sebagainya. Or representation. Nah, nanti mana yang bagian test yang cocok, yang valid itu bisa kita bahas. Ini sumber-sumber yang dipakai. Oke. Itu salah satu contoh. Kemudian saya coba kasihkan contoh yang lain, ya. Di sini ada contoh yang lain. Yang harus saya tunjukkan. Di antaranya... Tadi testing speaking, ya. Sekarang coba saya kasih contoh. Testing. Can you see this, guys? Bisa kelihatan belum ya? Belum saya share. Belum saya share. I'm sorry. What about this? Bagaimana kalau yang ini? Sudah belum? Sudah. Sudah. Ya. Apa ini? Testing vocabulary. Oke. And you have testing vocabulary. Siapa grupnya, name-nya, berapa, ditulis semua begitu. Kemudian, this is definition, ya. And then definition of testing vocabulary. Setelah itu, what do we test? Ini maksudnya adalah domain tadi, ya. Apa yang harus ditesteskan dalam vocabulary. Dan teknik to create the test. Step to make a test. Bagaimana cara membuatnya. Type of the test, ya. Yang bisa dilakukan untuk yang terkait dengan format tadi, ya. Kemudian, ini type-nya. Ada multiple choice, close test, dictation, matching, and the like. Ada multiple choice, ada close test, dictation, and the like. Ya feeling matching. Ya, okay. O'alright. There's some example, two example. I've given you two examples of your presentation. Now you can. What is it? You can ask me questions about your presentation about the testing language testing. Start your question and answer that. Oke, right class, feel free to ask me if you don't have, what is it, if you are still hesitating, what you have to do. Any questions, class, hello, jangan-jangan, nanti, jangan bingung sekarang dulu, gak apa-apa ya, you have to be confused today first, but later when you are presenting, you are not confused anymore. Silahkan ditanyakan kalau memang belum jelas, ya, silahkan, go on, go ahead, sehingga nanti pada saat presentasi sudah jelas. Probably you will ask me, what types of presentation is that? The presentation is going to be synchronous and or asynchronous. Jadi, presentasinya bisa synchronous, bisa asynchronous. Kalau misalnya synchronous, berarti saya undang saudara-saudara seperti sekarang ini namanya synchronous. synchronous, ya, we still have 10 more minutes based on the news. Oke, saya undang seperti ini, kemudian presenternya siap mempresentasikan kelompoknya, ya, jadi yang kelompok harus aktif semua, misalnya ada 5 mahasiswa yang harus aktif semua, 5-5 yang saya cek dulu. Ini namanya synchronous. Or, you create your, um, your own, um, video presentation, like what I did today, like what I do today, ya. Ya, and then you submit your video, after submitting the video, and then I upload the video in Spada, or through YouTube channel, for example, and then we can have this classroom. Tapi sebaiknya karena kita jarang ketemu, ya, mungkin sebaiknya kita lakukan dengan synchronous, ya, daripada asynchronous, ya, sehingga question and association-nya kelihatan di sini. Oke, kelas, I'll give you opportunity to have question and answer session. Time is just, silahkan, jangan diam semuanya. Kalau diam semuanya, berarti kalian sepertinya tidur, ya. Masalahnya, yes, siapa ini? Saya. Siapa, Rizky Putri? Rizky, ya. Oke, ya, Rizky kena. Tapi kan setelah format of the test itu validity, ya, sir. Terus setelah validity itu, kurang jelas tadi, reliability atau apa? Reliability, ya. Yang paling penting untuk ini, dua hal itu, ya. Ada juga kan test yang baik, itu kan harus ada tiga karakteristik, Rizky. Apa saja kemarin, pertemuan-pertemuan awal dulu. The test should be valid, the test should be reliable, and the test should be practical. Oke? So, reliability, validity, and practicality, ya, yang termasuk practicality itu di dalamnya adalah ekonomis, ya, harus ekonomis, tidak mahal, tesnya, gitu kan, ya. Kemudian, feasibility bisa dilakukan, tesnya itu mungkin bisa dilakukan oleh peserta didik, ya. Jangan melakukan tes dalam badan bahaya, ambilnya ada perang, dulu tes, gitu kan, enggak mungkin. Atau mungkin ada bencana melakukan tes, apa namanya, linguistics thing kan, enggak memungkinkan. Itu tes yang baik. Dibaca kembali modul-modul dan PowerPoint saya yang sudah saya share, kemudian kita diskusikan di pertemuan flow-nya, ya, Rizky, ya. Reliability, namanya. Iya, Sir. Ya, terima kasih, Sir. Oke, ya. Sir? Yes, kalau misalnya memungkinkan, artinya memungkinkan begini, memungkinkan untuk videonya dinyalakan saja, biar saya tidak sendirian, gitu ya. Yes, saya mau. Ya, berarti itu nanti kita bisa, eh, pilih salah satu ya, antara kita langsung meeting di Zoom, sama kita bikin video sendiri, begitu. Sebaiknya langsung di Zoom, gini aja ya. Kan ada tujuh kelompok, kecuali individual. Kalau individual, itu waktunya gak mutu, ya kan? Ngerti maksud saya ya? Kalau individual, kalau individual itu kan banyak mahasiswanya, ada empat puluhan ya, empat puluh mahasiswa setiap Zoom, tiap minggu kan, betul-betulnya. Karena kelompok, berarti, kemarin tujuh kelompok ya, dan sudah dibagi, silahkan yang kelompok pertama, pronunciation, Kita adakan makeup class, atau langsung minggu depan. Kira-kira yang kelompok pertama sudah siap atau belum ini? Sir, itu satu, eh, perpertemuan satu kelompok atau gimana, Sir? Satu topik. Oh, berarti perpertemuan? Satu kelompok. Ya, misalnya testing pronunciation, disitu dibahas detail, yang pertama kan kelompok satu kan pronunciation, ya. Pronunciation itu ada apa saja, misalnya ada sound, sound terdiri dari apa saja, misalnya vowel, diphtong, kemudian double vowel sound, itu masalah sound, mana yang bisa diujikan tentang sound itu, ya kan? Kemudian ada juga, misalnya intonation, bagaimana intonation dalam pronunciation itu. Ada juga stress, ya, stress pattern, ya kan? Naik turunnya nada dalam English pronunciation. Itu yang dibahas. Kemudian testnya, modelnya seperti ini, misalnya gitu ya. Ini valid atau enggak, ya? Do you think that the test is valid? Based on the definition of the test. Jadi seperti itu. Siapa tadi? Risky, ya? Risky Putri, ya? Oke. Yang lainnya? And don't forget to submit your PowerPoint to days before, ya. Silahkan PowerPoint-nya dikumpulkan ke saya dua hari sebelumnya. Di WA atau sepada, sir? Langsung di Jabri saja. Di Jabri ke saya. Berarti per kelompok hanya satu yang mengumpulkan? Oh iya, of course. Hanya satu. Nanti kelompok yang lain ada tugas sendiri. Artinya gini, ketika kelompok satu siapa yang akan presentasi nanti? Mas Anas. Yang kelompok satu siapa? Anas Kristiono. Misalnya Anas ya. Anas Kristiono, kelompok satu. Kemudian, kan ini presentasi testing pronunciation. Yang lain, yang lainnya, yang mengikuti perkulian testing pronunciation itu, membuat satu halaman rangkuman tentang testing pronunciation individually. Ya, secara pribadi. Nanti di-upload di sepada. Ya, sepada. You know that, boss? Ya, sir. Sehingga tugas kalian secara individu ada tujuh tugas. Kemudian yang secara kelompok presenting your topic via synchronous. Jadi seperti itu. Oke. Jelas ya? Iya. Mau tanya untuk jadwal pengumpulannya kapan, Pak? Dikumpulkan untuk kelompok satu, two days before presentation. Nah, sekarang disepakati dulu. Kemarin kan belum sempat ada ini. Apa namanya? Belum sempat ada make-up yang. Sebenarnya hari ini sebetulnya yang harus. Harusnya sudah ada, apa namanya? Mid-term. Mid-term, ya. Apa mid-termnya kita majukan? Sehingga minggu depan langsung ini. Minggu depan langsung kelompok satu present. Bagaimana? Iya, Sir. Gitu saja, Sir. Gitu saja, ya. Kalau saya cek dulu di siakat ini. Sepertinya di siakat itu sudah pertemuan tujuh, ya, kita. Dari pertemuan tujuh ini. Perhatikan pertemuan tujuh. Kemudian mid-termnya yang kita, ini. Kita adakan make-up. Kapan kalian siapnya untuk ujian pertengahan. Itu nanti saya setting di siakat. Nah, yang untuk topik presentasi di sini, di pertemuan tujuh ini. Silahkan diketik ketua kelas, ya. Kelompok satu ini, anggotanya ini, gitu, ya. Kemarin mungkin sudah ditulis di WA itu, ya. Di WA Group. Iya, Sir. Iya, Sir. Iya, kemarin diketik di grup WA itu. Sekarang ditulis yang rapi, kemudian upload di. Oke, ada pertanyaan yang lain? Halo. Halo. Halo.